Nah, sebetulnya, jadi ma'rifat itu juga sama, sebenarnya itu hakikat Ya, arif itu orangnya, ya, arif itu kan yang ma'rifat Nah, kalau ma'rifat itu benda-nya gitu, benda-bestrak, kata benda-bestrak itu ma'rifat kemarin itu ya, ma'rifatullah itu sudah disampaikan Nah, itu sebetulnya, kalau kita ma'rifatullah, itu hakikat Nah, jadi sebetulnya kalau saya sebutkan, itu hampir sama sebetulnya Di situ ada tawhid, ya, kemudian ada ikhlas, ya, kemudian ada khusus, gitu Kemudian ada ma'rifat untuk istilah-istilah lainnya, gitu Kemudian juga zikir, ya, kemudian juga liko, gitu Ya, bertemu dengan Allah, gitu Makanya itu-itu juga sebetulnya Makanya akan ada misalnya, apa namanya Tadi Kecuali, bagi orang-orang yang husu Nah, orang-orang yang husu itu bagaimana? Orang-orang yang husu itu adalah Orang-orang yang meyakini Itu bertemu dengan Tuhan, gitu Dan sungguhnya mereka itu kembali kepada Allah, gitu Jadi, satu makna sebetulnya itu Itu hakikat Ya, hakikat Makanya saya itu, apa, memasukkan kepada hakikat itu Ya, tadi Tauhid Pengertiannya sudah tadi Kemudian ikhlas, pengertiannya sudah Kemudian termasuk zikir Ya, kudurul kolbi Ya, fi ibadatilah Jadi, hadirnya hati Dalam beribadat kepada Allah Kemudian husu Nah, husu itu, ya, tadi dalam ayat Al-Quran itu Sehingga diberi pengertian Bahwa husu itu adalah Apa Don muliko ilafi ibadati Meyakini bertemu dengan Allah Dalam beribadat kepada Allah Jadi, itu Berbeda-beda Apa namanya Pengertiannya, gitu Tapi, itu sebetulnya Hakikat Ya Kalau di dalam konteks Bertasau Karena Bertasau itu Yang tadi itu Awal-hul ilmu Awalnya ilmu Itu adalah syariah Karena syariah itu Itu Ilmu semua Mencakup Ibadah, ya Apa namanya Akhidah, ibadah, ahlak Ilmunya itu ada ilmu Akhidah, gitu Ilmu tawqid, ya Kemudian ada ilmu pikir Kemudian ada Ilmu ahlak Atau Ilmu tasau Nah, kemudian Kalau toriqwah Itu pelaksanaan terhadap Pengetahuan-pengetahuan itu Terhadap syariah itu Kalau ilmu-ilmunya Yang tadi itu Nah, baru Ada buahnya Wa'akhirhul muhibah Akhirnya itu adalah Anugerah Nah, anugerah itu Hakikat, sebetulnya Jadi, anugerah itu adalah Hakikat Anugerah itu tadi Bisa Tauhid Ikhlas Gitu ya Dikir Kusuh Gitu Ya, ma'lipat Ya, itu Hakikat Hakikatuddin Jadi, sebetulnya Puncak berita sahub itu Ya, tauhid Puncak dalam berita sahub itu Tauhid Sehingga seperti Siapa Siapa yang mengarang kita Ini apa namanya Harbiya Tuna Arufiya itu Saya lupa Alang kita Nah, itu mengatakan bahwa Said Hawa Said Hawa itu Mengatakan bahwa Ilmu tauhid Itu mengikat Ilmu tasawuf Ilmu tauhid itu Mengikat ilmu tasawuf Ilmu tasawuf Itu menyempurnakan Ilmu tauhid Nah, bertauhid Yang benar Apa bertasawuf Yang benar Itu merasakan Akhirah yang benar Jadi, tauhid yang Tadi Dipikirkan Sampai ke Melalui pemikiran akal Yang sifatnya logis Itu di dalam Ilmu tauhid Nah, itu Dirasakan Sehingga yang tadinya Keimanannya Kalau ketika Pada tahapan logis itu Itu adalah Iman ilmu Atau iman hujah Nah, tapi pada tahapan Sudah dirasakan Itu imannya Adalah Iman Yang 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 Terima kasih